Intro Kalau memang ternyata si ibu ini sering muntah Biasanya di trimester pertama Tapi tidak tertutup kemungkinan di trimester kedua Masih muntah-muntah juga Pokoknya intinya kalau sering muntah Itu harus langsung sikat gigi Karena biasanya kalau udah Kebanyakan nih muntahnya biasanya asam lambung Yang keluar dari asam lambung itu sifatnya asam Akan mempengaruhi kesehatan gigi dan muid Kalau memang gak mau Sikat gigi yang setidaknya Minimal kumur-kumur Sebelum kita lanjutkan videonya Subscribe dulu ya Lalu nyalakan tombol loncengnya Intro Kesehatan gigi dan muid Itu sangat penting untuk ibu yang hamil Karena pada saat ibu hamil itu kan otomatis Memerlukan asupan nutrisi yang tinggi Ya kan Tinggi vitaminnya, seratnya Jadi semua harus serba bagus Apa yang dimakan oleh si ibu Ya nantinya makanan yang berserat tinggi Vitamin tinggi ini nanti akan dialirkan Untuk si bayi yang ada di dalam perutnya Nah kalau misalkan sampai si ibu ini ada gangguan Ibu dan mulutnya ada gangguan Otomatis kan makannya menjadi terganggu Aktifitas makannya menjadi terganggu Karena gak mau mengunyah Ya kan Berarti dengan kata lain Si nutrisinya ini akan berkurang juga Apa yang dimakan lalu akan dialirkan ke bayi berkurang juga dong Jadi efeknya bisa ke bayi juga Nah kalau misalkan sampai gigi Ibu ini sakit berlanjut terus-terusan Itu bisa merangsang hormon yang namanya hormon prostaglandin Nah prostaglandin ini kalau udah ketrigger terus-terusan Terus nanti bisa saja ada kontraksi rahim Kalau sampai udah ada kontraksi rahim bisa saja Bayi lahir lebih cepat dari waktunya Ataupun lahir prematur Jadi itu harus hati-hati Jadi jangan main-main kalau misalnya dengan sakit Mungkin dianggap sepele Tapi resikonya tuh panjang sekali Nah kenapa pada saat ibu hamil perlu memperhatikan Kesiapan gigi dan gigisnya juga Biasanya nih Kalau ibu hamil itu di trimester pertama Itu kan hormon imbalance ya Amburadul banget Ada yang namanya morning sickness Muntah, mual, muntah, mual Itu terus-terusan Kadang kalau saking udah terlalu sering muntah dan mual Sampai udah gak ada intake makanan yang masuk Biasanya asam lambung yang keluar Asam lambung itu kan sifatnya asam Pada saat dikeluarkan dari tenggulkan kita Muntah lewat mulut itu Pada saat keluar tuh Ada bagian asam yang masih akan tersisa Di daerah mulut kita Nah makanya kalau misalnya habis muntah Ibu-ibu yang sedang mengandung Sebaiknya sikat gigi lagi Tapi kalau misalnya rasanya enak Kadang ada itu ya orang yang sikat gigi Malah gagih, malah pengen muntah lagi Cukup kumur-kumur aja Cabut gigi pada saat hamil Boleh, tapi dengan catatan Satu, si ibu yang sedang hamil ini Bukan termasuk dalam kategori kehamilan Dengan resiko yang tinggi Ya, itu satu Yang kedua, sebaiknya ibu hamil Dilakukan pencabutan itu Pada saat trimester kedua Kenapa gak di trimester pertama? Karena pada trimester pertama itu kan Otomatis, tadi saya bilang Hormonnya imbalance kan Lagi gak beraturan Ibu juga rasanya gak enak juga Ya kan, tidak nyaman Si bayi yang ada dalam perut Juga belum kuat Ya kan Nah makanya kita sarankan Di trimester kedua Karena biasanya Hormon sudah lebih Lebih baik lagi Tidak seperti di trimester pertama Si bayi sudah mulai lebih kuat lagi Kenapa gak di trimester ketiga? Sebenarnya bisa juga Di trimester ketiga Tapi itu opsi terakhir Kenapa? Karena kalau di trimester ketiga Otomatis bayi sudah lebih besar lagi Ya memang lebih kuat Tapi perutnya ibu sudah makin besar lagi Tapi kalau misalkan kita lakukan pencabutan di trimester ketiga Pada saat pasien si ibu hamil ini Kita rebahkan di dental unit itu Gak nyaman Karena punggungnya sakit Nafasnya jadi pendek-pendek Mau kita suruh buka umur terlalu lama Dia sudah rasanya pegel gitu Itu sudah mulai gak enak Infeksi gigi pada ibu hamil Betul berpengaruh pada janin Kenapa? Karena intinya Semua organ di tubuh kita Kalau misalkan sudah ada invasi dari bakteri Masuknya bakteri Ke dalam tubuh kita Itu biasanya masuk ke Menyerah ke pembuluh darah Kalau misalkan sudah ke pembuluh darah Biasanya dia akan menyebar lagi Ke organ-organ Dalam badan kita Nah salah satunya Kalau terkait dengan ibu hamil adalah kejanin Nah akibatnya Nanti bisa saja Bayi lahir prematur Atau ketuban pecah dingi Atau yang bisa ditakuti ya Preekomensi ya Seperti jadi Range bedah mulut ini Cukup luas ya Ada odontotectomy Ada implant Macem-macem Biasanya umumnya adalah Odontotectomy Biasanya operasi kecil Ya kan Di gerahan kita Kalau misalkan Sampai harus dilakukan Bedah mulut Operasi Di gerahan kita ini Karena satu dan lain hal Boleh tetap dilakukan Tapi dengan catatan Si ibu Tidak termasuk Dalam kategori Kehandilan Dengan resiko tinggi Itu yang pertama Dan sebaiknya dilakukan Di trimester kedua Ya Kalau untuk Implan gimana Pada saat ibu sedang hamil Mau melakukan Implan WI Sebaiknya jangan Kenapa Karena prosedur-prosedur Implan ini kan ada banyak sekali Salah satunya adalah Ada radiografi Nah pada saat Melakukan radiografi Yang kita takutkan adalah Sinarnya Radiasinya Radiasinya itu Nanti bisa mengenai Si janin itu sendiri Jadi Tidak disarankan Ditunda aja dulu Yang pertama adalah Tetap harus Rajin membersihkan Gigi dan mulut Kita sikat gigi Bersihkan lidah Jangan lupa Kita bisa menggunakan Dental floss Lalu harus Kumur-kumur Menggunakan mouthwash Juga boleh Gak apa-apa Jadi cari yang Tidak ada Base alkoholnya Lalu Kalau misalkan Untuk ibu hamil Di trimester pertama Atau kadang-kadang Masih berlanjut Mual muntahnya Di trimester kedua Kalau Ujung-ujungnya Adalah muntah Terus-terusan Itu sebaiknya Sesudah muntah Langsung sikat gigi lagi Karena tadi Asam yang keluar Di dalam mulut Itu akan mempengaruhi Kesehatan gigi dan mulut Kalau rasanya Tidak kuat Habis muntah Sikat gigi Malah enek Rasanya Malah gagging Pengen muntah Yaudah cukup Dengan kumur-kumur aja Yang harus diperhatikan Kalau misalkan Pada saat ibu hamil Ada permasalahan Sama gigi Jadi udah Kerasa senut-senut Sedikit aja Atau minum dingin Langsung rasanya Tung gitu Sebaiknya langsung Dicek ke dokter gigi Jangan ditunda Sampai jumpa 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 Sampai jumpa